pria ini dimakan oleh hiu dan wanita ini juga dijadikan umpan lalu dilempar ke laut lepas pria ini langsung menekan tombol dengan perlahan pintu air terbuka kelompok hiu yang kelaparan dilepaskan, wanita ini tidak bisa melarikan diri hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkannya pria ini mengayunkan kedua lengannya, dia menggunakan sarung tangan yang bisa mengontrol hiu itu hiu itu mulai mendekati wanita itu, namun anehnya hiu itu tidak menyerang wanita itu walaupun pria ini sudah memperintahkan hiu itu untuk menyerang, tapi hiu itu hanya diam saja dia pun menarik wanita itu ke atas lalu diganti dengan wanita lain langsung diturunkan ke air hiu berenang dengan cepat dan memangsa dengan ganas pria ini pun senang, dia kembali menepatkan gadis tadi ke dalam laut namun hiu itu tidak memiliki keinginan untuk menyerang wanita ini situasi ini membuat semua orang di kapal menjadi bingung wanita ini juga bingung kenapa hiu tidak menyerangnya tiba-tiba dia teringat perkataan ayahnya bahwa dia memiliki darah hiu yang mengalir di tubuhnya gadis ini jadi mengerti sekarang kenapa para hiu tidak menyerangnya